. Darwis mengatupkan bibir dan menundukkan kepalanya karena malu. Ketika Tama melihat dia diam, dia berbalik bertanya pada Boy William. Ayolah, Boy, beritahu aku, kenapa kamu tidak pergi ke Koreaton untuk mengambil tanah itu? Sebaliknya, kau datang ke Indonesia Town. Namun, Boy William berkata dengan gemetar, karena-karena Korea memiliki terlalu banyak daya tembak. Sejak tahun 1992, kami jarang mengalami konflik langsung dengan Korea. Tama menganggup, lalu bertanya kepada Darwis, tahukah Anda mengapa hal itu dimulai pada tahun 1992? Kenapa Anda tidak berani memprovokasi orang Korea setelah tahun ini? Darwis berkata dengan malu-malu, aku, aku tahu. Orang Korea memang mendapatkan ketenaran di Amerika Serikat saat itu. Tama berkata dengan dingin, Anda juga tahu bahwa ketenaran diperoleh melalui kerja keras. Jadi, sebagai bos geng Indonesia, kenapa Anda tidak berani memimpin saudara-saudaramu untuk melawan mereka sampai akhir? Jangan lupa bahwa yang berdiri di belakangmu bukan hanya hampir seratus saudaramu, tapi juga seluruh Indonesia Town. Rekan senegaranya yang mengandalkan perlindunganmu telah membayarmu biaya perlindungan. Jika sesuatu terjadi dan Anda melarikan diri, apa yang akan mereka lakukan? Darwis tersipu saat ini dan ingin membenamkan kepalanya di tanah. Tama terus bertanya, pernahkah Anda berpikir jika Anda mundur, para pedagang di Indonesia Town tidak punya pilihan selain dibantai oleh mereka? Di masa depan, semua orang akan tahu bahwa pedagang di Indonesia Town mudah ditindas. Dan semua orang akan memperlakukannya seperti hal yang mudah. Hari ini Burning Angels ingin datang dan memotong sebagian. Dan besok mungkin ada iblis beku yang datang untuk mengambil sepotong kuenya. Terlebih lagi, bagaimana jika Anda mundur? Akankah mereka melepaskanmu jika Anda mundur? Jika itu masalahnya, mengapa Anda, seorang pria agung dan bos sebuah geng, bersembunyi di salon rambut wanita? Darwis terbunuh oleh rentetan pertanyaan mendesak Tama yang hampir membuat semangatnya runtuh. Dalam dua hari terakhir, hatinya telah tersiksa. Saudara-saudaranya silih berganti mengalami kecelakaan, bahkan dia sendiri hampir meninggal. Namun, sebagai bos, dia tidak pernah mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan Burning Angels sampai akhir. Hanya karena dia takut sejak awal. Tangan takut pada kaki, sehingga Burning Angels menjadi semakin meraja lela, membunuh banyak anggota kunci geng Indonesia satu demi satu. Secara langsung menghancurkan mentalitas seluruh geng Indonesia. Dalam dua hari terakhir ini, Darwis juga sangat menyayangkan. Ia menyayangkan karena tidak segera bertarung sekuat tenaga dengan Burning Angels hingga akhir. Jika dia bertarung dengan mereka sampai akhir sepanjang hidupnya, mereka mungkin sudah menyerah dan begitu banyak saudara di kemudian hari tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Memikirkan hal ini, dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri, Darwis tidak dapat lagi menahan emosinya. Dia tersedak dengan mata merah dan berkata, Ini semua salahku. Aku terlalu lemah. Aku hanya berpikir jika aku tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Sebaiknya aku mundur dan dunia akan menjadi lebih cerah. Tapi aku tidak menyangka hal itu terjadi setelah aku mengambil langkah mundur. Mereka memaksaku mundur sampai ke tepi tebing dan menolak berhenti. Tapi sekarang sudah terlambat untuk bangun, dan adikku yang sudah meninggal tidak mungkin kembali. Tama berkata dengan tenang, belum terlambat untuk bangun sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan magasin di tangannya ke dalam pistol. Kemudian menyerahkan pistol itu kepadanya dan berkata, Ada lima peluru di sini jika kamu benar-benar bangun. Pikirkan bagaimana Andres meninggal, lalu pikirkan bagaimana cara membalaskan dendamnya. Kata-kata Tama langsung membuat lima orang termasuk Boy William kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka telah menanggung penghinaan dan penyiksaan oleh Tama sampai sekarang? Mereka awalnya berharap dia akan membiarkan mereka pergi. Namun siapa sangka ternyata ia menemukan bos geng Indonesia tersebut, dan bahkan mengisyaratkan dia untuk membunuh mereka. Kelima orang itu merasa ngeri. Boy William berkata samar-samar dengan darah di mulutnya. Tuan Renza kami telah melakukan apa yang Anda minta, tolong selamatkan hidup kami. Petik 2. Tama tersenyum dan berkata, Jika memohon belas kasihan berguna, kau akan menyelamatkan nyawa orang-orang yang memohon kepadamu. Sekarang, pikirkan kembali orang-orang yang kamu bunuh. Apa mereka memohon padamu sebelum mereka meninggal? Setelah mengatakan itu, Tama mengabaikan Boy William. Namun dia langsung mengarahkan pistolnya ke tangan Darwish dan berkata dengan dingin. Apa yang masih kamu lakukan? Melihat pistol di depannya, Darwish tampak sangat kesulitan. Darwish tentu saja sangat membenci Burning Angel. Namun, saat Tama menyerahkan pistol ke tangannya, dia mulai merasa gugup. Dia telah bekerja keras di geng Indonesia selama bertahun-tahun. Meskipun dia sering bertengkar dengan orang lain, namun membunuh seseorang dengan tangannya sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Tama tiba-tiba menyerahkan pistolnya dan mengingatkannya bahwa ada lima peluru di pistolnya. Niatnya sangat jelas, yaitu membiarkan dia mengambil senjatanya dan membunuh kelima musuh satu persatu. Darwish mulai khawatir. Dia bertanya-tanya apa dia benar-benar menembak dan membunuh lima orang di sini. Apa dia harus menjalani sisa hidupnya dengan susah payah di bawah kejaran polisi dan kejaran Burning Angels? Lagi pula, dia tidak merasa geng Indonesia punya peluang menang melawan Burning Angels. Dia bahkan tidak bisa melawan Burning Angels, apalagi orang Italia di belakang Burning Angels. Namun, apa yang dikatakan Tama barusan benar-benar membuatnya sangat terstimulasi. Di bawah kepemimpinannya, tidak apa-apa jika geng Indonesia gagal keluar dari Indonesia Town. Kini mereka masih dibunuh oleh lawan. Sekarang seluruh Indonesia Town telah sepenuhnya menjadi wilayah Burning Angels. Jika dia melarikan diri, geng Indonesia juga akan hancur total dan hanya menjadi sejarah. Pada saat itu, saudara-saudara yang meninggal tidak hanya akan mati dengan mata terbuka. Namun bahkan para pedagang di seluruh Indonesia Town akan terkena dampak negatif yang sangat besar. Sejenak Darwish mengalami keterikatan dan pergumulan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Tama merasa sedikit kecewa saat melihatnya ragu-ragu lagi dan lagi dan berkata dengan dingin, ragu-ragu, penakut, dan bimbang. Memiliki bos sepertimu sungguh disayangkan bagi gengmu dan bahkan seluruh Indonesia Town. Darwish langsung merasa malu namun tetap tidak menentukan pilihan di antara keduanya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Jordan di samping tiba-tiba menghampiri Tama, mengulurkan tangan dan berkata dengan tegas. Tuan Renza, berikan aku senjatanya, aku akan melakukannya. Heidi tersenyum sedikit terkejut, menatapnya dengan sedikit cemberut dan bertanya. Jordan, jika kamu membunuh seseorang, kamu mungkin tidak bisa tinggal di Amerika lagi. Tidak masalah, Paman, Jordan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius. Paman, jika aku tidak menyingkirkan mereka, aku hanya bisa terus diintimidasi dan dieksploitasi oleh mereka ketika aku tinggal di Amerika. Terlebih lagi, mereka sendiri layak dibunuh. Dan aku adalah seorang imigran ilegal di Amerika Serikat. Skenario terburuknya adalah membunuh mereka dan kemudian mencari kapal untuk meninggalkan negara itu. Aku lebih baik tidak pernah kembali lagi daripada menghirup nafas kasar ini. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Tapi sebelum aku meninggalkan Amerika Serikat, aku harus berjuang sekuat tenaga, membunuh lebih banyak nyawa mereka. Membalaskan dendam untuk orang tak bersalah yang meninggal. Heidi ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan kata-katanya saat berbicara. Dia hanya menatap Tama tanpa sadar, menunggunya berbicara. Tama memandang Jordan dan berkata dengan sangat serius. Jordan, jika kamu menembak, kamu masih memiliki dua pilihan untuk dipilih. Cara pertama, aku akan mengatur seseorang untuk mengirimmu keluar dari Amerika dalam semalam. Seperti yang kamu katakan dan kamu tidak akan pernah kembali. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.